Presiden Joko Widodo menerima tujuh nama calon anggota Komisi Yudisial dari panitia seleksi calon anggota Komisi Yudisial. Tujuh calon Komisi NRK yaitu telah lolos dari tahap seleksi yang meliputi pemeriksaan rekam jejak hingga kehidupan keluarga. Mereka adalah Joko Sasmito dan Maradaman Harhab dari unsur mantan hakim. Lalu ada Farid Waji dan Sumartoyo dari unsur praktisi hukum. Selanjutnya, Wiwik Awiyati dan Harjono dari unsur akademisi hukum. Dan yang terakhir, Sukma Violeta dari unsur masyarakat. Pada hari ini telah saya terima nama-nama calon anggota Komisi Yudisial untuk masa jabatan 2015-2020 yang dinyatakan lolos sampai tahap akhir dari pansel calon anggota Komisi Yudisial. Siang ini kami baru saja menyampaikan kepada Bapak Presiden mengenai hasil proses seleksi yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial sejak 4 bulan terakhir ini. Dan kami sudah melakukan proses mulai dari seleksi administrasi kemudian seleksi kompetensi yang terdiri kompetensi terdiri tes objektif dan kemudian pembuatan makalah. Lalu kami juga melakukan profile assessment yang dilakukan oleh satu lembaga yang independen. Kemudian kami juga melakukan tracking atau penulisan rekam jejak.